Al-Bala muwakgalun bilmantik Bencana itu seringkali timbul karena ucapan manusia itu sendiri Ya karena ucapan manusia itu sendiri Dalam kisah Nabi Yusuf AS Seperti yang sudah kita sering dengar Dan terutama kita baca dalam Wahyu-Wahyu Allah Ta'ala Nabi Yusuf mengatakan Ya Allah penjara lebih aku sukai Daripada harus tergoda oleh wanita-wanita itu Harus terfitnah oleh wanita Harus melayani mereka semua Lebih baik saya masuk penjara Akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara Selamat dari godaan wanita masuk ke dalam penjara Ini salah satu contoh yang ada di dalam Al-Quran Salah satu contoh yang ada dalam Al-Quran Kalau begitu kita sadar bahwasannya Ucapan itu punya kekuatan Ucapan punya kekuatan Karena ucapan punya kekuatan Maka pakai ucapan ini untuk yang baik Pakai ucapan ini untuk yang baik Dalam marah sekalipun Ucapkan yang baik Dulu Ayah saya, ibu saya, kakek, kakek, nenek saya Para habaib, para kiai, orang-orang tua terdahulu Ngajarin, kalau kamu lagi marah sama anakmu Kalau lagi marah sama anakmu Jangan pernah mengucapkan kalimat yang buruk Sehingga ada ajaran Di kalangan para habaib dan para kiai, para ulama Kalau lagi marah sama anak Itu suruh mengucapkannya Semoga Allah berimu hidayah Semoga Allah berimu hidayah Jadi bagus banget Marahnya semoga Allah beri kamu hidayah Semoga kamu jadi semakin pandai Semoga kamu semakin kaya Jadi marahnya itu doa yang bagus Itu orang-orang terdahulu itu gitu Gak mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif Nah makanya kita harus belajar ngomong yang baik Sabda Nabi Muhammad SAW Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaknya dia berkata yang baik Atau dia diam saja Nah terus gimana caranya Kalau gak bisa mengendalikan lisan Ya kalau bisa mengendalikan lisan Caranya diam Ketika marah itu berdiri Pindah posisi Jadi duduk Kalau duduk pindah berbaring gitu kan ya Kemudian kalau masih belum beres ya wuduk lah Mandi sekalian kalau perlu ya Biar seger itu Biar gak marah Artinya objeknya buat kita marah singkiri dulu Insya Allah nanti kan jadi tidak Tidak apa namanya Mengumbar dengan kalimat-kalimat yang gak baik Termasuk ucapan itu tulisan Mulutnya diem tapi Oh di whatsappnya nulis Kamu begini kamu begini ya sama saja itu Itu sama saja Karena ini sebetulnya kan ungkapan hati Ini ungkapan hati Karena itu hati-hati Ikhwani rahimah kemullah Jaga lisan kita Tiru ulama-ulama terdahulu Tiru orang-orang soleh terdahulu Walaupun dalam keadaan marah Ngucapnya yang baik Semoga Allah beri kamu hidayah Semoga kamu semakin kaya Wah itu ada orang yang Menipu orang ya Ada orang yang menipu orang Atau mencuri barangnya orang Kita masih ingat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu ta'ala anuh Ketika di pasar barangnya dicuri Ada pencuri mencuri barang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu ta'ala anuh Pencuri ini ya Ngambil barangnya Lari pencurinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu Angkat tangan doa Doa angkat tangan Ya Allah Kalau dia mencuri Karena memang butuh Kepepet Ya gak punya apa-apa Kepepet Kalau gak makan Dia mati Dia mencuri karena itu Ya Allah Jadikan hartaku yang dia curi Halal dan berkah untuknya Mas'Allah Tapi kalau dia mencuri Karena terjeruk Karena dia berani Kepadamu melanggar Perintahmu ya Allah Ya Perintah untuk tidak mencuri Larangan mencuri dia langgar Maka Ya Rabb Ampuni dosa-dosanya Ampuni dia ya Allah Mas'Allah Yang keluar itu bagus Mintakan ampunan Menjadikan hartanya berkah Sementara kita Kalau ada orang mencuri Harta kita Ya Rabb Mudah-mudahan orangnya itu Masuk ke dalam jurang Mati putus kepalanya Mas'Allah Yang keluar kalimat-kalimat Yang buruk Kejam hati kita Kalau seperti itu Mari kita hidari Kita jadi orang Yang mengucapkan Kalimat-kalimat yang Yang baik Karena orang ketika Dizolimi Keluarnya baik Maka ucapan yang baik Itu menjadi doa Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah mencuri Terima kasih telah mencuri Terima kasih telah mencuri